Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak Oktober yang lalu, Saudara-saudara kita seiman itu tiada henti dibombardir oleh La'an Atulullah Israel. Semoga Allah nanti masih berkenan untuk memberikan ampunan kepada kita semuanya. Saya pikir, saya kira sebagian besar atau semuanya bahkan dari kita-kita yang hadir di sini telah memiliki atau telah melakukan contribusi untuk membantu saudara-saudara kita yang saat entah bagaimana Yahudi Na'latullah itu memperlakukan mereka. Sudah dianggap bukan sebagai manusia. Nah dengan demikian, kita perlu selalu berdoa agar saudara-saudara kita diberi kekuatan, diberi ketabahan dan mereka-mereka yang ditakdirkan, dipanggil oleh Allah SWT, mudah-mudahan diampuni dosanya, dianugerahi dengan kehidupan yang membahagiakan. Jamar Rahmanullah, salam dan salawat. Semoga dilimpahkan kepada jujurkan kita Nabi Muhammad SAW, yang dengan upaya beliau memegang amanah berserta para sahabat yang telah berkorban tak terkirakan, tak terhitung, kebaik dalam bentuk korban fisik maupun harta benda, sehingga pada akhirnya kita bisa mengenal ajaran Islam ini, sehingga itu bisa dijadikan bekal bagi kita semuanya nanti untuk menghadapi kehidupan berikutnya. Rasulullah SAW memberikan suatu amanah pada saat kita itu duduk di tersahat akhir sebelum salam, setelah kita baca salawat, itu Rasulullah memberikan suatu tuntunan, doa, Jadi aku berlindung kepada Allah dari jahannam dan neraka, dan dari siksa kubur, Terkadang kita lupa dengan bercerahnya waktu, hari ini atau kemarin, tiga hari yang lalu kita telah masukin 1446 Hijriyah, Jadi sudah 46 tahun Hijriyah, yaitu abad kelima belas yang pada saat itu umat Islam diberikan harapan, ataupun diajak untuk menyongsong harapan yang dikenal dengan kebangkitan umat, karena setiap abad ada kebangkitan. Sudah 46 tahun, itu adalah tahun kita, Hijriyah itu adalah milik kita, keperistiwa Hijriyah itu adalah peristiwa milik kita, meskipun dengan Rasulullah. Jadi ibroh yang ada di peristiwa Hijriyah itu ya milik kita, yang mengkaji kita, yang menafsirkan maknanya kita, yang meneruskan semangatnya itu juga kita. Dulu para ulama itu berharap betul, ataupun mencanangkan, inilah adab abad kebangkitan untuk umat dan dapat 6 tahun. Dan kembali, sejak Oktober yang lalu, bukan suatu kebangkitan, adalah suatu penindasan yang dilakukan oleh sekelompok kecil dari umat manusia. Jamah Rehafumullah, dengan demikian kalau kita kembali ke tadi, Allah ma'in adubik, amin adab adab jahannam, amin adab al-qabri. Kadang-kadang adab jahannam itu ada sesuatu yang tidak inginkan pasti, tapi adab jahannam itu kan terjadinya nanti, setelah kiamat, dan kiamat itu memulai alam. Kapan terjadinya? Kita tidak tahu. Kemarin ada isu tanggal 26 atau 28 jam itu nabeng. Itu adalah suatu. Kapan puluh itu diramalkan? Karena di Quran Allah saya menyatakan bahwa yang tak itu Allah. Tetapi, adab yang berikutnya, adab kabri, adab kubur itu bukan suatu yang jauh. Kita tambah, setiap yang bernyawa, itu akan mati. Mati. Bagi kita manusia, setelah mati, mati itu adalah gerbang, itu adalah kit. Kehidupan itu berlanjut. Yang dikenal dengan kehidupan alam barzah. Dan itu bukan sesuatu yang lama. Kita tidak tahu. Ada yang mungkin beberapa menit lagi, ada yang mungkin beberapa jam lagi, ada yang mungkin beberapa hari, dan seterusnya. Dan Rasulullah sudah memberikan suatu panutan agar kita itu berlindung terhadap-hadap suatu masa, suatu zaman, suatu keadaan yang pastinya kita tak yakin, kita imani. Tapi dari timing, dari segi waktu, barangkali tidak terlalu lama lagi. Nah, dengan demikian, bagi kita seorang umat Islam, kita seorang Islam, seorang yang beriman, itu kan tidak perlu memikirkan nanti kapan kita akan mati dan sebagainya. Tidak. Tapi apa yang akan kita bawa pada saat kita nanti mati? Dalam surat Al-Ta'wira, surat ke-81, Allah berhubungan, Fa'ina ta'jabun, maka kemanakah kamu akan pergi? Kita semuanya berharap perginya ke jana. Pada akhirnya. Tetapi toh Rasulullah juga memberikan gambaran bahwa di alam barzah itu, itu ada kehidupan yang membahagiakan, dan ada kehidupan yang menyengsangrakan. Nah, karena itu doa itu suatu yang harus kita lakukan, tapi itu tidak cukup. Yang lebih penting bagi kita itu, itu adalah amal atau bekal yang akan kita bawa pada saat kita nanti menghadapi alam barzah. Yang itu kita bisa. Kalau bagi saya pribadi, saya bisa membayangkan pada saat saya itu masuk SD, sekian puluh tahun yang lalu, saya di dunia tidak akan lama seperti itu. Bagi mereka, bagi bapak-bapak yang usahanya di atas 60 tahun pasti sudah bisa membayangkan. Jadi tidak mungkin akan di alam semesta ini lebih lama dari yang dulu bisa dibayangkan pada saat yang bersangkutan atau pada saat kita itu masuk di sekolah dasar. Pendek. Itu adalah secara logika. Padahal, kapan kita dipanggil Allah Allah itu kembali lagi. Itu kita tidak tahu. Jamal Rahimullah. Nah, dengan demikian, kalau kita lihat bekal yang bersihkan, salah satu nanti yang dititulkan Allah ya tadi. Bagaimana sikap kita terhadap atau bagaimana tindakan kita terhadap saudara-saudara seiman yang mungkin sekarang kan beda 4 jam atau 5 jam. Itu mau sholat subuh atau setelah sholat subuh itu masih kebingungan. Mau makan, tidak ada makanan. Mau pergi keluar, takut. Karena abam itu tidak ada henti-hentinya. Nah, kadang-kadang terus terlentas pada diri kita. kenapa sekelompok manusia kecil itu yang jumlahnya sekitar 18 juta seluruh dunia dari sekian 6 miliar itu kan tidak ada apa-apanya kalau dari segi jumlah. Itu demikian jumlah. Sekarang yang sedang viral itu adalah debat capres di Amerika. Kenapa kita berkepentingan? Kita semuanya inginkan Biden itu kalah. karena kan dia seperti tidak peduli terhadap penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara di Gaza. Tapi melawan debatnya lebih farah lagi. Trump itu mengatakan Gaza harus habis. Kita sendiri bagaimana sebagai umat meskipun kita tidak ikut memilih. Munajat kita kepada Allah terhadap peristiwa itu bagaimana? Jamah rahmullah. Nah, dengan dia mari kita introseksi. Kita diberi ikut jari dan diberi terlunjuk. Seringkali terlunjuk itu digunakan untuk diarahkan ke orang lain. Menuduh menyalahkan orang lain. Mari kita respet diri kita. Ibu jari itu seringkali diri kita untuk diri kita memuja kita. Padahal bentuk layak untuk dipuji. Mari kita. Jadi dengan demikian maka porak-porak andanya kehidupan umat yang kalau dilihat dari segi kehalifahan kan kira-kira sahabat yang lalu kan 1923 Maret Uthmani itu secara resmi dibubarkan. Bukan karena yang Uthmani itu terus kemudian apa namanya eksis. Dia memang secara logika politik memang layak itu dibubarkan. Yang salah siapa? Yang punya kalifah. Yang mendukung kalifah. Mendukung kesatuan umat itu yang salah. Ya kita bukan yang lainnya. Kalau kita punya jari ujung jari atau luncuk dan memenuhkan salahkan lah. Para agar diri kita. Itu. Nah sama dengan kemungkinan saudara-saudara kita di Gaza enggak akan sampai S19. Tapi kita sendiri kita introspeksi. Bagaimana umat yang jumlahnya 1,5 miliar atau kalau disini sekarang hadir katakanlah 5 ribu itu bisa memiliki semangat untuk memperbaiki diri sehingga pada jari-jari diharapkan nular enggak usah pakai jargon kita adalah kebangkitan abad kebangkitan. Kalau masing-masing individu itu sadar atas keimanannya dan sadar atas kewajiban sebagai konsekuensi dari keimanan yang dipilihnya secara bebas gak ada paksaan untuk jadi beriman. Tapi diselaskan ada jalan yang yang menyelamatkan dibanding yang menyusatkan. kita kan setidaknya lesan kita menyatakan kita menyeles jalan yang memberikan keselamatan bukan memberikan jalan yang menjurus ke arah kebinasaan tapi ada konsekuensinya dan konsekuensi itu kita sendiri bisa melihat kenyataan sekarang kenapa kembali 18 juta orang itu kok demikian seperti kuasa dunia ya memang dia memang punya hal-hal yang memang menjadikan bangsa lain itu tergantung kepadanya sekarang kita pakai alat elektronik itu IC-nya mereka kalau toh produk semi-kendaktarnya itu bukan disana tapi software-nya itu mereka dan sebagainya jadi memang tidak mudah tetapi bukan berarti tidak mungkin dilakukan itu yang dilaksakan oleh Rasulullah pada saat beliau hijrah pertama hijrah kematinah bagaimana dia tahu persis Yahudi mempunyai kekuatan dan dia harus dikendalikan dan Rasulullah berhasil nah karena kita itu kan sebagai umatnya Rasulullah itu itibai Rasulullah nah mari kita kaji kita kembali apa namanya merenungi apa yang kita imani kita melihat sejarah-sejarah bagaimana kebangkitan umat itu takutnya Israel lah bagaimana seperti itu itu bukan tergantung dari Amerika tergantung dari Rusia dan sebagainya tergantung dari kita umat Islam semoga dengan murian singkat ini memberikan kepada kita kesadaran dan Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan untuk memberikan ampunan kepada kita semuanya dan memberikan petunjuk agar kita selalu berada di jalan yang diri doanya Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa al-Aqibadulil Mutaqin Asyadu an la ilaha inallahu wa dahula syarikalah wa asyadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmai Jemaah Rahmullah Rasulullah berkesan pada satu hadis muslim yang bunyinya al-mu'minun al-kawiyyuh khairu wa ahubu ilallah min al-mu'minin al-da'if orang Islam yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan orang Islam yang da'if yang lemah jadi secara dari muslim nah dengan demikian kembali jadi ada ibroh-ibroh ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita renungi kembali seperti yang saya katakan 1923 hak halifahan Osman itu secara resmi dibubarkan dideklarasikan oleh Presiden Turki Atatuk jadi kalau kita lihat kembali ke Palestina itu 1917 itu ada deklarasi Balfour itu Perdana Menteri Inggris memberikan kesempatan atau memberikan hak bagi Yaudi di tanah jajahannya bukan tanahnya tapi dikasihkan 1948 mereka kan diingat dari peringatan Israel dideklarasikan beringatan negara Israel 67 perang 6 hari dan Takluk Syria Mesir Takluk hanya 6 hari yang sekarang dikuasa oleh Israel 73 perang sebetulnya itu sudah ada ada reverse ada upaya-upaya dari Mesir dia dapat sine tapi Syria gagal dapat Golan nah dengan demikian kembali tadi jadi seorang memenjang kuat kuat dalam apa akidah kita tidak perlu ditanyakan lagi konsep akidah kita tidak perlu dipertanyakan lagi siapapun akan orang-orang Muslim akan mengakui itu clear jelas jadi kita juga bagaimana kita tetap memegang reda itu jadi itu kuat dalam itu dan kuat dalam amalia kuat dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya untuk bisa suatu saat mengatakan yang 18 juta itu kalau kita tidak yakin pada penyataan sejarah menunjukkan mereka untuk beriman itu kan tidak banyak pada saat mereka di mati nah pun tidak banyak yang pindah ke Islam tetapi tidak dia akan tahu diri bahwa ada manusia lain yang sama dengan dia yang harus juga dihargai harus juga diposisikan sebagai manusia semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semuanya marilah kita berdoa kepada Allah dengan hati dan pikiran yang rendah yang rendah karena yang tinggi yang kebargahnya Allah subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minasyaitanirajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbana la tuzi kulubana ba'da id hadaitana wahab lana min ladunka rahmah inna ka'antal wahab rabbi ca'alni muqayma solat wa min durryati Rabbana wa taqobal du'a Rabbana Rabbana fi'li wali walidayya warahuma kama robbayani saghira Rabbana fi'li wali walidayya walil mu'minin yawma yakum al-hisab Rabbana fi'lana wali ikhwanina ladhina sabakuna bil'iman wala taj'al fi'kulubina ghillah liladhina amanu Rabbana inna kar'ufrafin Allahumma inas'al fa'ilman nabi'an wa'amalan mutakabalan Allahumma inni a'udhubika min adabi nari jahannam wa min adabi al-qabri wa min fitnati mahyya wa mamad wa min syari fitnati al-masih dajjal Rabbana atina fi'l-dinyya khasanah wa bil'akhirati khasanah tawwakina adaban nar walhamdulillahi rabbil alamin waqimu salam tawwakina jahannam kakakik diha him m Terima kasih telah menonton!